Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan Andika Perkasa dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106-TNI-2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Setelah disetujui dan disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 8 November 2021, Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang sudah memasuki masa pensiun pada akhir November ini. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 November 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelantikan Andika Perkasa dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106-TNI-2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. Usai dilantik Andika Perkasa menyatakan dirinya akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sementara untuk program kerja Andika menyebutkan secara umum akan melanjutkan program yang sebelumnya. Namun tak menutup kemungkinan ia juga akan melakukan evaluasi dan perbaikan dari detail tugas yang akan dijalankan nantinya. Ini satu kehormatan besar bagi saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya saya bisa dilantik. Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang. Ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini. Dengan aturan yang tertuang di Undang-Undang TNI saat ini Andika hanya punya masa jabatan sekitar 13 bulan. Ia akan memasuki masa pensiun saat berusia 58 tahun pada November 2022. Sementara di hari yang sama Presiden Jokowi Dodo juga melantik Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang saat ini sudah dilantik menjadi Panglima TNI. Letjen Dudung Abdurrahman sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, Pangkostran. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketur Smadyase melaporkan.